Terima kasih Dan saya akan bacaan aja Langsung dijawab sama William Karena siapakah saya Betul gak William? Di sana aja Oke pertanyaan pertama Will Ada Chandra, D, dan Pasar Ada ceritakah Bisnis wira Usaha sosial yang gagal Supaya saya bisa belajar dari kegagalan Terima kasih Thank you Chandra udah nanya Will ada gak case? Karena kan kebanyakan memang Cerita yang positif Sukses gitu Banyak lah Tapi kalau belajar dari kegagalan Salah satu yang Penting dan baik Menarik sih Belajar dari kegagalan Sebenarnya itu Sebuah mindset yang lebih baik Dan thank you Chandra Buat pertanyaannya Pada umumnya sebenarnya Kalau nanya Apa sih yang bikin gagal Bikin sebuah bisnis Usaha sosial Sebenarnya Sama kayak Seperti pada umumnya Bikin bisnis itu gagal Apa aja sih Dan kenapa sih Jadi sebenarnya kurang lebih mirip Cuma nanti saya tamen Beberapa aspek Membedakan di Wira sosialnya Satu sih sebenarnya Ketika kita bikin Sebuah bisnis tersebut Kita harus memastikan dulu Bahwa Produk Ataupun value averaging Yang kita buat itu Memang ada customer Memang ada permasalahan Yang kita pecahkan Melalui produk yang kita Membuat gitu Jadi jangan sampai Kita menciptakan Sebuah produk Ternyata Itu tidak memecahkan Permasalahan apapun Produk itu tidak ada yang mau pakai Gampangnya seperti itu kan Itu satu sih Selalu dari sebuah mindset Yang dimana Sebenarnya harus Problem centric kan Jadi sebenarnya Pura aspek sosial itu adalah Sebuah Seorang problem solver Sebenarnya Jadi kita berangkat dari Permasalahan yang ada Kita validasi Lalu Kita Iterasi terus Tanpa henti Sampai menemukan Sebuah produk yang Tepat Untuk customer Ataupun target Komunitas yang kita mau Raih melalui produk tersebut Itu satu Itu paling penting Kedua sih sebenarnya memang dari Dari people-nya sendiri sih Mulai dari Para founder Partnership-nya Saya melihat banyak banget Tutupnya sebuah Perusahaan Ataupun bisnis itu Gak cuma wira osa sosial Pada umumnya Memang karena Cek-cek antara Ada konflik Konflik antara Partner Itu sering banget terjadi Nah saya tambahin lagi Untuk wira osa sosial Terlebih karena Kita berhubungan erat Dengan Komunitas Dengan Customer Mungkin yang Sifatnya itu juga bukan Apa ya Middle up community Tapi lebih ke arah Marginalize Komunitas marginal Tantangannya adalah Sebenarnya Founder dituntut Untuk turun Untuk bisa ngertiin mereka Untuk mau masuk Dan ngertiin Di dalam Dan itu sebenarnya Sebuah tantangan tersendiri Dan ini mau turun ke lapangan Berarti ya Karena kebanyakan founder Udah loh Yang penting saya Lakuin riset aja Dari komputer Ini datanya jelas Jadi saya jalanin aja Itu gak bisa gitu ya Itu tantangan tersendiri Maka di wira osa sosial Karena memang Targetnya yang sedikit berbeda Sehingga membuat kita Untuk insightnya itu Tidak bisa melalui komputer aja Tapi benar-benar harus turun sih Oke Alright Thank you Chandras moga menjawab Kemudian ada Fanny Fanny di Bandung Thank you buat pertanyaannya Faktor penting untuk membangun Usaha sosial Sikap ada jelas Will Satu Faktor penting Sebenarnya tadi ya Mindsetnya dulu Sebenarnya mindset bahwa Permasalahan apa yang kita Mau pecahkan Isu apa sih sebenarnya Lalu kita Mulai dari situ Kita lakukan validasi Dari customer Sehingga kita menemukan Problem solution yang fit Lalu dari situ juga Kita berangkat lagi Untuk Untuk menemukan market Yang lebih fit juga Dan sebenarnya Tanpa henti Kita juga sebagai seorang Foundernya juga harus Mengasah diri Ke positive building Berinteraksi dengan mentor-mentor juga Jangan takut Jangan pernah malu Untuk Untuk apa ya Untuk nanya orang Untuk cari mentor Itu menjadi sebuah faktor penting Di dalam pertumbuhan Seorang founder sebenarnya Oke Alright Dan Pertanyaan saya tutup Nanti kalau misalnya ada yang colongan Nanti saya langsung lemparkan Di sesi berikutnya Karena abis ini William akan cerita sedikit Tentang Impact Hub Dan bagaimana kalian bisa Masuk ke dalam program Impact Hub Atau juga hal-hal yang lainnya Berhubungan dengan Social Enterprise Jadi jangan kemana-mana Tetap bareng Richie Wirjan Di PowerTalk InspiraWin Yang on Talk Terima kasih